Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana caranya untuk membeli paket bayu termurah ya teman-teman nah disini karena paket unlimited teman-teman ya yang 2 mpbs disini kalian ada beberapa menu ya disini sisa data dan sisa pulsa nah saya membeli paket yang murah nah disini nyalakan lokasi kamu ya nah disini lokasi saya sudah dinyalakan maka ada promo yang ini teman-teman ya 14GB 35.000 20GB 45.000 nah saya membeli yang 14GB kenapa beli yang ini bang nah ini lumayan jaringannya karena bayu di tkp saya paling bagus kedua paling bagus itu kartu XL kartu 3 dan kartu smart print nah gak ada pilihan ya nah ini pakainya yang 35.000 ya saya disini cara munculin ininya gimana bang nah untuk cara munculin ini kalian aktifkan saja lokasinya seperti itu ya nah aktifkan gps bila menu pop up ini muncul teman-teman langsung klik saja seperti itu klik sekali nah maka di bawah ke halaman seperti ini ya nah setelah itu kalian langsung scroll nah disini misalkan langsung klik yang ini ya teman-teman maaf 14GB nah disini ada checklistnya checklist sekali ya nah teman-teman bisa melihatnya langsung disini klik bayar untuk membayarnya yang ini ya teman-teman kalian klik bayar nah bayarnya pakai apa bang pakai pulsa ya ada pulsa langsung kalian centang saja disini seperti ini nah kenapa pakai pulsa ya lebih murah aja ya teman-teman langsung klik lanjutkan nah langsung tunggu loading nanti verifikasi ya usahakan nomor bayunya dipasang di handphone kalian ya seperti itu nah bagaimana bang untuk mempercepat jaringannya karena ini jaringan bayu sudah bagus nah biar gak naik turun saat main mobilization gimana bang nah disini paketnya sudah bagus sudah masuk kalian bisa lihat disini nah disini ada paket yang sisa ya teman-teman jadi otomatis paket yang sisa ini dihabiskan terlebih dahulu baru paket yang ini seperti itu ya nah begitu juga paket unlimited kalau ada paket unlimited yang habis yang kuota dulu baru yang unlimited nah nah bang disini ada paket unlimited apakah masih ada nah seperti itu ya jawabannya pertanyaannya maaf nah disini untuk menggunakan paket yang 2 mpbs itu memang di beberapa kartu sudah tidak ada yang terbaru langsung kalian klik you plan beli data nah lokasinya saya nyalakan dulu nah seperti ini nah ini teman-teman ya paket yang 2 mpbs buat kamu yaitu 30 hari aman untuk streaming kualitas 720px harganya 150 nah kalian klik saja disini disini jadi nanti kena pup temen-temen atau fuv yaitu 100 giga per bulan ya nah bagaimana caranya biar 100 giga per minggu ya pilihnya yang paket mingguan jadi ini harganya 150 ribu kekuatannya 2 mpbs khusus kartu yang registrasinya bulan agustus 2022 ya teman-teman kalau bulan september 2022 itu kartunya tidak ada paket yang 2 mpbs nah cara beli pak kartunya sudah jarang ya teman-teman nah kalau yang mingguan disini ada klik mingguan yang ini kalah sekali nah yang ini teman-teman 1,5 mpbs 7 hari 40 ribu kalau kemahalan ya gak apa-apa ya nah disini aman untuk streaming 480 piksel nah ini bedanya teman-teman ya kuotanya 1,5 mpbs unlimited selama 7 hari dan 7 hari itu bisa kena fupay yaitu 100 giga ya 100 giga 7 hari cukup ya kalau dikalikan teman-teman ya dikalikan misalkan 7 hari 7 hari 7 hari nah seperti ini ini udah sebulan berarti 1 bulan dikali 100 giga berarti 400 giga sebulan udah lumayan cukup ya jadi pilihnya yang ini cuma kelemahannya mpbs nya 1,5 seperti itu nah jadi ada beberapa pilihan ya kalau gak ada unlimited ya wayahnya kalian harus beli yang 200.125 giga ya mau kartu lain silahkan gak ada yang melarang ya ini cuma paket dari bio yang terbaik ya nah bila jaringannya lemot sekali teman-teman bisa mempercepat dengan aplikasi 4G switcher teman-teman ya nah kira-kira aplikasinya seperti ini ya jadi jaringan jangan depau kalian klik saja terus disini teman-teman langsung klik set 4G only klik sekali scroll ke bawah nah pilihannya gini teman-teman LTE WCDMA ya seperti itu nah biasanya kalau mak depth file nya seperti ini jadi naik turun jaringannya seperti itu teman-teman ya nah naik turun kita ubah menjadi jaringan LTE ataupun WCDMA artinya jaringan 4G saja dan kelebihannya jaringannya tidak panas menyebabkan gelombang radionya tidak terlalu panas dan baterainya irit ya teman-teman pakai LTE ya kalau udah support LTE apalagi disini terbacanya 4G ya lebih irit dan lebih cepat ya nah seperti itu oke itu mungkin jaringanan dari saya ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh